Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proyek Jalan Tol Yogyakarta Bawen Seksi 1 sepanjang 8,25 km tengah dimulai pelaksanaannya Proyek ini memiliki total panjang 75,82 km dan ditargetkan selesai pada 2025 Jalan Tol Yogyakarta Bawen membentang di dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan Provinsi Yogyakarta sepanjang 8,77 km Dikutip dari situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Proyek Tol Yogyakarta Bawen terdiri dari 6 seksi yaitu 1 Seksi 1 Ceng Sien Sleman Simpang Susun Banyurjo sepanjang 8,25 km Seksi 2 Simpang Susun Banyurjo sampai dengan Simpang Susun Borobudur sepanjang 15,26 km Seksi 3 Simpang Susun Banyurjo sampai dengan Simpang Susun Magelang sepanjang 8,08 km Seksi 3 Simpang Susun Banyurjo sampai dengan Simpang Susun Banyurjo sepanjang 16,26 km Ditargetkan selesai 20,25 km Ditargetkan selesai 20,25 km Seksi 3 Simpang Susun Banyurjo sampai dengan Simpang Susun Ambarawa sepanjang 22,56 km Ditargetkan selesai 20,25 km Ditargetkan selesai 20,25 km Seksi 3 Simpang Susun Ambarawa sampai dengan Simpang Susun Ambarawa sampai dengan Ceng Sien Bawen sepanjang 5,21 km Ditargetkan selesai 20,25 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 km Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Danang Parikesit menjelaskan Pembebasan lahan berjalan cukup kondusif Namun masih ada beberapa persoalan teknis Serta administrasi pertanahan yang segera dicarikan solusinya Danang menegaskan tantangan pembangunan pada ruas tol Yogyakarta Bawen Menyangkut implementasi teknologi terowongan Dan harus turut memperhatikan aspek lingkungan Saya meminta alat berat yang digunakan juga perlu ditambah Supaya semakin mudah dalam meningkatkan capaian kinerja selama pelaksanaan konstruksi kata dana Jalan Tol Yogyakarta Bawen Joglok Semar dan mendukung kawasan pariwisata di Yogyakarta Khususnya Candi Borobudur yang merupakan kawasan strategis pariwisata super prioritas Selain itu ada juga bangunan candi lainnya Seperti Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko Tol Yogyakarta Bawen akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah Dan mendukung pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya Jalan Tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Serta memangkas waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya 3 jam menjadi 1,5 jam Selama pelaksanaan konstruksi juga harus menjaga keindahan bentang alam yang ada di sana Dan terus mendorong terbangunnya jalan tol yang berkualitas untuk dapat digunakan oleh masyarakat Demikian terang dana Itulah 6 rute tol Yogyakarta Bawen yang sekarang sedang dikerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!